Aduh kayak gini geng kalau kita tuh di kampung geng ya kalau bensin itu nggak beli berapa anu ya beli literan kayak gitu ya begini geng kayak gini geng ya jadi seperti ini ah kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng jumpa lagi bersama saya Iki gimana kabar-kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya semua kabar kalian selalu baik-baik saja dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jauhkan dari segala balapus badan diberi umur panjang amin ya rabbal alamin oke geng di video kali ini ikinya akan menjawab daripada komentar-komentar daripada kalian semua ya geng yang berkomentar yang bertanya-tanya juga kepada ikinya mas kalau beli bensin ataupun beli minyak petrol di Indonesia itu seperti apa mas ataukah sama dengan di Malaysia enggak geng jauh berbeda kalau di Indonesia itu apa kita kalau habisan minyak ini tempatnya kita udah habis minyak juga adik enggak beli lupa katanya soalnya disini tuh sangatlah jauh dari kata petrol petrol nas kayak gitu pokoknya minyak station kayak gitu ya geng ya jadi kalian enggak akan dijumpai yang berjualan kayak di Indonesia ini di Malaysia tak akan pernah dijumpai geng ya karena ini keunikan di di apa di Indonesia kayak gitu ya enggak ya enggak akan pernah dijumpai di Malaysia di meskipun di Malaysia itu di perkampungan ataupun di ya perkampungan contohnya seperti gerik dan lain sebagainya perkampungan di Malaysia kayak gitu enggak akan terjumpai dengan hal-hal seperti ini oke tentunya kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa seperti apa sih ikinya beli bensin di kampung halaman ikinya jom let's go tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa subscribe like comment and share nya oke let's go aku apa dek macet dek bensin habis aduh kayak gini geng kalau kita tuh di kampung geng ya kalau bensin itu enggak beli berapa anu ya beli literan kayak gitu ya beli literan nah kayak gini geng kalau jalan-jalanan di kampung ikinya geng seperti ini kalau habis dan jangan cepet-cepet di dek Hai akunya yang ngejar ini ini kayak sungai kayak gini geng eh sungai nih ya jalan kita ya kayak sungai ya kayak gini geng kayak gini geng sebelahnya sungai ya kayak ginilah geng suasana perkampungan geng ya lihat geng ini sudah sampai disitu belinya geng nggak ada petrol disini geng enggak ada enggak seperti enggak tak macam di dengan di Malaysia itu geng ah ini beli minyak geng ah kayak gini beli minyak nah itu bensin katanya di jualnya ecaran kayak gini geng diteran kayak gini ah ecaran kayak gini ini langsung dibuka eh berapa dong begini geng kayak gini geng ya jadi seperti ini ah kayak gini deh ya lebih kampung ya jadi nggak ada petrol lah nggak ada pom ya nggak ada pom kalau bahasa Indonesia kalau di Indonesia itu namanya petrol kayak gitu Iya ya 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 gitu ada petrol kalau jadi gini geng kalau beli minyak di kampung ikinya tuh ya dimanapun kampung lah mestinya sama juga ya kalau di Indonesia ya rata-rata seperti itu kita nggak beli ke petrol kita belinya tuh apa tempat tempat kayak gini geng ada ecaran kayak gitu ah ecaran kayak gitu di tempat-tempat biasanya di tempat tiap perkampungan tuh ada kayak gitu geng kayak gini kampungnya ikinya geng sana perkampungannya nah jalannya pun kayak gini nanti kayaknya akan review juga lah ini kalau kalian nggak percaya nanti jalannya ya oke deh sudah hidup deh ah kayak gini geng kayak gini ah jualan kayak gini geng ah kayak gini bensin kayak gini geng ah ini di setiap toko biasanya ada geng ya bensin ecaran ah kayak gini ya jual bensin jual bensin jual bensin setempat jual bensin mas jual bensin yow 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 jari nek arak oh bukan ini mas bensin ini jual bensin aduh oke le ini teman dengan adik saya itu tadi tadi harganya berapa deh 12.000 per liter Mas 12.000 Oh kalau diringgitkan itu geng sekitaran empat ringgit Wah lumayan mahal juga ya itu apa namanya pertalit apa betali kalau pertama disini 16.000 16.000 per liternya 16.000 per liternya geng jadi kalau kita tuh kalau disini kan jauh ya sudah ada ya ya pom disini jauh sekitaran 60 kilo 60 kilo Oh ya ke sumber baru-baru itu itu pemerintah yang besar itu ya Oh jadi 60 kilo itu di biasanya tiap hari tuh habis berapa liter deh kalau tiap hari itu paling enggak dua liter kalau jauh kalau jalanan jauh kamu kan sekolahnya jauh juga ada di sini kan itu satu liter satu hari satu liter satu hari jadi 12.000 perhari jadi PP tuh ke sana itu 12.000 lah Oh 12.000 ya tiap hari tuh Oh lumayan mahal juga ya deh ya hehehe geng jadi keunikannya seperti itu ya geng ya kalau di Malaysia itu enggak akan ada jualan ecaran kayak gitu gitu loh kalau cuma ini ada di kampung saya aja bukan di kampung saya aja sih Banyakannya di Indonesia juga banyak yang seperti itu menjual eceran kayak gitu ya di sini kalau pembensin itu kata adik saya sekitar 60 kilo ada ya 60 kilo ke Anu geng download komentar ya sampai habis lagi deh geng jadi harganya itu satu liternya 16 eh berapa pertalik pertama itu sama dengan petrol dekat Malaysia itu geng sama kayak gitu itu biasanya kita harga petrol Malaysia itu berapa ya satu ringgit berapa eh dua ringgit lah istilahnya ya itu sekitar 6.000 cuma kalau di Malaysia satu liter kalau di sini 16.000 Wah tiga kali lipat mahalnya geng jadi seperti itulah geng ya video kali ini mungkin jadi buat apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah ingin review dan punya juga yang bertanya tentang kampung mas ikinya kesana perkampungan nah nanti bolehlah tanya apa namanya di next video seperti itu jadi skip it seperti itulah geng jualan bensin ataupun jual minyak petrol petronas kayak gini di Indonesia itu dijualnya per liter ya kalau mau beli kayak dipom kayak di Malaysia itu kita harus menuju 60 kilometer geng Wah jauh banget itu geng 60 kilometer geng itu macam dari dari KL ke Kelang lah kalau nggak salah kayak gitu ya geng ya 60 kilometer mah 60 kilometer kau rejauh bener geng jadi kita tuh apa ya lebih baik itu kita beli ecaran meskipun mahal nggak papa janji kan kita sampai ke tujuan kayak gitu geng Oke geng mungkin videonya sampai di sini saja dan ikinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian dan seperti inilah suasana perkampungan ataupun tempat tinggal ikinya di Indonesia jadi nanti ikinya kalau kalian request lagi tentang mas tunjukkan mas berumah-rumah sana jalan suasana disini akhirnya nanti akan tunjukkan yang lebih lengkapnya lagi dan lebih detailnya lagi geng seperti itu ini cuma di depan rumahnya ikinya karena ikinya sudah habis belanja juga balik juga tadi nanti kalian boleh tonton lagi ya video-video ikinya yang menarik tentang ikinya saat balik kampung dari Malaysia Oke eh jumpa lagi tau di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye